Hai jumpa lagi di Sada Info channel video kali ini WhatsApp atau internal WhatsApp yang lemot atau kita biasanya apa kirim status kirim video atau kirim audio tapi tidak bisa langsung terkirim banyak penyebabnya salah satu penyebabnya bisa dari internet yang tidak stabil atau salah satunya bisa dari WhatsApp sendiri settingannya eh eh otomatis Hai wotat internetnya otomatis download Hai jadi eh penyebab lemot atau penyebab tidak bisa langsung terkirim yaitu Hai di sini eh unduh otomatis untuk media lewat Wifi ataupun lewat data itu terdownload secara otomatis misalnya kita grup ada grup 10 kalau semuanya kirim video maka eh akan lemot kita membuka apapun juga dia di HP terlihat lemot jadi salah satu cara supaya tidak lemot HP dan untuk Samsung biasanya eh penyimpanan penuh itu bisa dari eh juga jadi untuk setting yang bagus untuk setting yang otomatis download itu kita nonaktifkan jadi untuk data menggunakan data seluler foto audio video dokumen pun kita nonaktifkan semua untuk yang terhubung dengan Wifi pun kita nonaktifkan supaya semua supaya tidak terdownload secara otomatis hati yang terdownload kita eh yang kita butuhkan saja yang kita download untuk penyimpanan yang tidak perlu dipakai bisa kita hapus supaya tidak memenuhi di internal memori seperti contohnya di Samsung sering terjadi lemot karena internal memori penuh untuk punya bisa jadi penyebabnya jadi penyebabnya yaitu dari dari sini dari media yang terlalu yang terdownload secara otomatis jadi bisa kita eh hapus mungkin yang tidak perlu kita coba kita hapus yang tidak perlu supaya tidak memenuhi di internal memori kita jadi supaya di WA tidak lemot dan untuk di HP juga tidak lemot untuk di internal memori juga longgar tidak terlalu penuh untuk Samsung sering terjadi di internal penuh salah satu penyebabnya yaitu media yang terdownload di WA itu secara otomatis jadi untuk Samsung khususnya bisa kita cek dulu WA kita salah satu penyebabnya bisa dari WA kita yaitu untuk penyimpanan datanya unduh otomatis kita nonaktifkan semua ini kita nonaktifkan semua di Wifi juga kita nonaktifkan semua dan untuk menghapus kita bisa masuk di kelola penyimpanan ini yang tidak perlu bisa kita hapus satu persatu jadi untuk HP yang lemot yang internal selalu penuh bisa kita coba dengan cara menghapus atau setting ulang WA kita jadi untuk penyimpanannya bisa kita setting nonaktif untuk otomatis download dan pengelola penyimpanan bisa kita hapus untuk video audio maupun gambar yang tidak yang lama atau yang tidak kita perlukan terima kasih telah menonton video ini ini bila ada manfaatnya jangan lupa untuk like dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati